selamat pagi mulai awal acara jam 1 siang kemudian juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan selesai jam 18 atau 6 sore dilanjutkan dengan makan malam bersama jangan lupa juga untuk mengikuti acara-acara road share forum belajar sukses trading yang aman nyaman dan profit sampai tujuan dengan target 100 200 pip atau trading tenang-senang dalam forex dan gold di kota-kota lain seperti tanggal 21 Juli di Lombok tanggal 27 Juli di Ambon tanggal 10 Agustus di Kupang tanggal 31 Agustus di Kendari tanggal 14 September di Jayapura tanggal 21 September di Gorontalo tanggal 19 Oktober di Surabaya tanggal 26 Oktober di Bali 16 November di Medan 23 November Palembang 30 November di Jogja kemungkinan akan ada juga pekalongan atau di Tarakan Kalimantan Utara perlu saya informasikan juga bahwa materi-materi forex gold yang saya berikan ke publik itu ada dua pertama yang free tanpa syarat itu diadakan dalam roadshare-roadshare yang tahun ini diadakan di 30 kota di seluruh Indonesia bukan hanya gratis tetapi Anda juga mendapatkan fasilitas-fasilitas lain di dalam roadshare forum belajar sukses ini seperti coffee break, snack, kemudian juga dinner atau makan malam Anda mendapatkan t-shirt Anda juga tergabung dalam komunitas trading tenang-senang sehingga Anda bisa berbagi sehingga Anda bisa belajar karena Anda memiliki teman kemudian Anda juga bisa mendapatkan signal-signal dari saya itu pun semua free jadi tidak ada kewajiban apa-apa jenis yang kedua itu tidak gratis artinya berbayar di mana Anda akan disupport seumur hidup atau lifetime support biasanya berlangsung 2 hari tatap muka atau lewat online satu harinya 7 jam tentunya sekali lagi ada biaya yang harus saya kenakan dan Anda keluarkan agar apa? agar saya memiliki komitmen untuk mendampingi Anda terus-menerus sampai bisa atau seumur hidup dan Anda pun memiliki komitmen untuk serius belajar dan berlatih karena sudah mengeluarkan biaya biasanya setelah road share besoknya minggu dan senen akan diikuti oleh coaching yang lifetime support atau disupport seumur hidup tadi dan pembayarannya bisa cash bisa juga dicicil pilihan di tangan Anda jika Anda mampu untuk belajar dan berlatih sendiri serta menemukan blind spot Anda sendiri silakan Anda tidak perlu mentor tetapi jika Anda butuh untuk dibimbing untuk diinformasikan jika ada kelemahan silakan mencari mentor tidak harus saya tetapi carilah mentor yang memiliki integritas yang baik yang memiliki track record yang panjang saya memberikan coaching sejak tahun 2012 jadi 2019 ini di tahun ke-7 tidak mungkin kalau misalkan saya tidak punya integritas dan track record yang jelas saya bisa bertahan di tengah-tengah teman-teman saya dulu yang sudah pernah memberikan coaching pun sekarang sudah tidak aktif lagi trading sendiri sebenarnya saya sejak tahun 2006 dimulai dari trading option dan alumni-alumni saya ada yang sudah menjadi trainer yang cukup terkenal saya tidak perlu sebutkan namanya ada juga yang menjadi trader ada juga yang mengelola dana orang dan lain sebagainya di dalam video-video saya sebelumnya yang berbicara mengenai support and resistance saya sudah menerangkan bahwa yang namanya support and resistance itu sangat penting di dalam analisa teknikal hanya ada 3 pertama trend jadi Anda harus tahu kira-kira pergerakan harga akan naik atau turun kemudian setelah Anda tahu atau memutuskan untuk buy atau sell Anda harus tahu jika sebuah pair akan naik itu kemana itu yang disebut dengan resistance kalau turun itu sampai di mana itu yang disebut dengan support support and resistance ini berfungsi untuk entry dan untuk exit ingat jika Anda tidak mengetahui support and resistance Anda hanya tahu arah kira-kira naik atau turun tetapi entry-nya di mana begitu juga exit-nya di mana Anda tidak mengetahuinya exit ada dua exit loss dan exit profit dua-duanya mesti Anda siapkan sejak awal dan itu akhirnya terbentuk dalam sebuah trading plan analisa teknikal yang ketiga adalah volume problemnya di dalam trading forex gold volume tidak bisa diketahui secara sebenarnya misalkan ada yang belanja 1 juta USD di Bali kita juga tidak mengetahuinya dan transaksi forex khususnya tidak hanya untuk mencari keuntungan tetapi bisa sebagai alat pembayaran termasuk untuk transaksi export import atau juga transaksi untuk membayar gaji karyawan misalkan kita ingin pergi ke Amerika Serikat kita butuh dolar entah dolarnya naik entah dolarnya turun kita tetap akan beli misalkan membuka sebuah perusahaan di mana gaji yang kita keluarkan itu bentuknya dolar kita tidak peduli dolar menguat atau dolar melemah kita akan tetap membutuhkan dolar karena kita harus membayar gaji karyawan karena itu sekali lagi dolar berfungsi juga sebagai alat pembayaran bukan saja untuk mencari keuntungan demikian alasannya kenapa forex volume transaksinya tidak bisa diketahui secara persis karena berfungsi juga sebagai alat pembayaran, alat pembelian, alat untuk misalkan melakukan wisata dan lain sebagainya jadi transaksi dalam forex gold satu tidak bisa diketahui secara persis kedua transaksi di dalam forex tidak hanya untuk mencari keuntungan tapi juga ada transaksi di mana karena ada kebutuhan untuk membeli barang karena ada kebutuhan untuk membayar misalkan barang yang kita import ada juga kebutuhan untuk membayar gaji karyawan kemudian berkaitan dengan support and resistance sebelumnya saya juga sudah menjelaskan mengenai definisi yang disebut dengan breakout breakout adalah kondisi di mana body atau closing candle menembus resistance atau support soal breakout atau tidak inilah yang sering mendasari para trader untuk melakukan entry demikian juga untuk exit pada video ini saya akan terangkan mengenai konsep dasar entry dan exit dikaitkan dengan breakout dan support and resistance sehingga menggunakan metode apapun konsep berpikir kita akan sama karena memang biasanya sama anda simak juga di video sebelumnya bahwa metode menentukan support and resistance itu ada 6 di mana terbagi menjadi level atau area statis atau dinamis secara prinsip jika anda sudah mengetahui support and resistance dan support and resistance itu adalah variable yang anda cari maka tidak akan berguna kalau anda tidak punya konsep misalkan anda sudah mengetahui supportnya anda sudah mengetahui resistancenya nah support and resistance pertanyaannya itu mau diapakan nah karena itu penting untuk mengetahui konsep dasarnya oke sekarang kita lihat prinsipnya breakout atau tidak breakout support and resistance jika resistance di breakout maka anda entry buy jika support di breakout maka anda akan entry sell itu konsep dasar dan sebaliknya jika resistance tidak di breakout atau gagal breakout maka anda bisa entry sell jika support tidak atau gagal di breakout anda entry buy utamanya major trend jika major trendnya turun kemudian ternyata harga bergerak menembus supportnya maka anda entry sell demikian juga jika major trendnya naik harga menembus resistance anda entry buy sekarang jika misalkan trendnya turun kemudian terjadi koreksi pada saat koreksi itu kemudian dia tertahan di resistannya maka anda entry sell demikian juga jika trendnya naik kemudian koreksi turun ada support dan support itu gagal di breakout anda entry buy ini konsep dasar sehingga nanti anda bisa sesuaikan dengan metode trading anda masing-masing tidak ada metode yang breakout resistant sell atau breakout support buy sekali lagi prinsipnya breakout resistant buy breakout support sell tertahan di support buy tertahan di resistant sell itu prinsip dasar dengan mengetahui prinsip dasar ini maka anda akan lebih enak ingat sekali lagi awalnya harus tahu major trend dan support and resistance ini pun anda harus ketahui dulu baru nanti masuk ke konsep dasar yang tadi saya sudah jelaskan jika terjadi breakout resistant entry buy itu ada dua penggolongan trader pertama trader yang langsung entry begitu breakout itu atau engulfing itu terjadi ini yang saya katakan kalau kita seperti belanja di supermarket tidak ada menawar trader jenis kedua yang internal komunitas trading tenang-senang katakan trader emak-emak atau trader yang menawar pada saat dia breakout resistant kemudian dia tidak langsung entry menunggu harga turun pada saat harga turun dan kena resistant yang akhirnya jadi support disitulah dia melakukan entry buy demikian juga dengan sebaliknya pada saat dia turun breakout support yang golongan pertama langsung entry sell yang golongan kedua dia tunggu untuk harga koreksi kemudian minimal di resistant yang di breakout sehingga menjadi support baru disitulah dia melakukan aksi entry sell resistant yang di jebol atau di breakout pada saat closing candle terjadi akan menjadi support baru itu yang disebut dengan resistant become support RBS demikian juga jika support di breakout maka support tersebut akan menjadi resistant baru itu yang disebut dengan support become resistant support yang datang jadi resistant ilustrasinya supaya lebih mudah begini misalkan kita mendrable bola di sebuah ruangan plafon itu resistant lantai itu disebut dengan support jika bola ini kita lempar kencang sehingga bola itu menembus plafon dan akhirnya bola itu berada di lantai atas maka tadinya plafon tersebut akhirnya menjadi lantai atau menjadi support yang menahan bola untuk tidak turun demikian juga jika kita mendrable bola kemudian bola itu menembus lantai ke bawah sehingga akhirnya bola ke lantai di bawahnya lagi maka lantai yang support tadi akhirnya berfungsi sebagai plafon atau resistant yang menahan bola untuk tidak naik resistant yang di breakout akan menjadi support baru itu yang disebut dengan RBS atau resistant become support support yang di breakout akhirnya menjadi resistant baru itu yang disebut dengan SBR support become resistant konsep ini harus Anda pahami dan berlaku di metode apapun dalam mencari support and resistant bisa dengan menggunakan bantuan indikator umpamanya moving average bollinger, psir, dan lain sebagainya bisa dengan trend line bisa juga dengan metode melihat histori harga tertinggi, harga terendah sebelumnya itu berkaitan dengan pola chart atau chart pattern double top, double bottom, triple top, triple bottom atau metode support and resistance dengan Fibonacci demikian juga dengan price action ingat supply itu resistant demand itu support jadi supply become demand demand become supply jadi sekali lagi konsep entry adalah jika breakout resistant buy breakout support sell jika gagal breakout resistant sell gagal breakout support buy itu konsep entry menggunakan metode apapun konsepnya kalau kita sudah tahu itu jauh lebih mudah jangan lupa pada saat momentum breakout itu terjadi terbagi dua trader trader yang langsung entry trader yang menunggu koreksi pada saat breakout resistant langsung entry buy pada saat breakout resistant dia tunggu dulu koreksi jika kena RBS atau resistant become support dan support itu tidak berhasil di breakout maka dia akan melakukan entry buy tetapi jika support itu di breakout lagi ke bawah dia tidak jadi entry buy dia tunggu lagi di support di bawahnya makanya support and resistance itu tidak hanya satu identifikasinya adalah R1, R2, R3, S1, S2, S3 kenapa support and resistance tidak hanya satu nanti akan saya terangkan di video selanjutnya sekarang kita bicara konsep dasar exit ingat exit ada dua exit profit, exit loss jika kita entry buy maka menentukan exit profitnya adalah beberapa pip di bawah resistance jika kita entry sell maka menentukan exit profitnya adalah beberapa pip di atas support jadi menentukan target profit atau exit profit kalau buy beberapa pip di bawah resistance kalau sell beberapa pip di atas support kalau menentukan exit loss atau SL jika buy maka exit lossnya atau penempatan SLnya adalah beberapa pip di bawah support sekali lagi untuk menentukan SL buy beberapa pip di bawah support untuk menentukan SL sell beberapa pip di atas resistance ini konsep dasar yang harus Anda pahami tinggal Anda cari support and resistance sebagai variabelnya jadi kalau kita entry buy disini sejak awal Anda tahu kalau turun kemana atau itu support maka letakkanlah SL beberapa pip di bawah support ini teori dan teori tidak ada yang salah implementasinya memang yang tidak semudah itu tetapi dalam mempelajari apapun ada landasan teori landasan teori ini penting Anda ketahui dengan baik walaupun implementasinya belum tentu di lapangan sama seperti kita dagang semulus itu tetapi jangan katakan bahwa teori tidak penting karena teori adalah fondasi ternyata pada prakteknya tidak sesimpel teorinya disitulah Anda perlu berlatih disitulah pentingnya jam terbang tetapi jangan abaikan teori karena teori dasar dari semua praktek bisa Anda bayangkan kalau Anda melakukan trading tidak ada konsep dasarnya maka Anda tidak punya guidance sama sekali mohon maaf saya belum mendapatkan waktu yang pas untuk melakukan webinar di mana saya bisa menampilkan chart atau melakukan trading barang secara live nanti jika saya kosong saya akan melakukan webinar jadwal padat sekali satu bulan saya harus ke tiga kota sehingga saya paling hanya satu minggu di Jakarta atau di rumah jangan lupa subscribe channel saya di youtube kemudian juga Anda klik lonceng supaya setiap ada video-video baru Anda menerima notifikasi dari saya dan yang ketiga jangan lupa juga Anda share kepada teman-teman atau keluarga supaya banyak orang yang bisa sukses dalam memiliki pengetahuan dan pengalaman dulu dengan baik baru berinvestasi dalam dunia trading forex gold jika Anda tidak belajar dan berlatih dulu dengan baik maka bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar dan biasanya jika sudah menderita kerugian yang sangat besar menimbulkan efek kepahitan Anda menyalahkan bisnis forex goldnya padahal bukan bisnis forex goldnya yang salah tetapi kita memulainya dengan tidak benar jangan lupa di dalam proses membuka usaha apapun jika tidak melalui proses belajar yang baik dan benar maka akan berbahaya demikian yang saya sampaikan semoga bermanfaat tetap lakukan trading yang aman, nyaman, dan profit sampai tujuan salam trading tenang-senang Nofri Simanjunta Terima kasih telah menonton